hai 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 pada video kali ini saya akan memberi tutorial tentang kemisian oli penambahan melalui di pipa hisap ya teman-teman lalu pada video kali ini saya akan memberi tutorial tentang pengisian oli penambahan dong melalui di pipa hisap ya teman-teman melalui di pipa hisap ya dan yang pipa ini biarkan saja tertutup soalnya untuk memudahkan pengisian oli nantinya Oke langsung saja kita praktekkan untuk pengisian olinya kita hidupkan dulu sebelum pengisian oli ya nanti bisa keisap ke dalam mesin dengan sederinya ya temen-temen kita nyalakan ini sudah nyala tandanya nyala eh pipa hisapnya ditutup dengan jari buka tutup ya ada suara ces berarti nyala ini memang silent jadi hampir tanpa suara ya untuk pengisiannya kira-kira 4 cm dari pangkal gelas aqua kecil dan jika untuk pemakaian stabali ya dua minggu sekalilah ditambah sedikit-sedikit gitu 4 cm dari pangkal gelas aqua kecil untuk masalah oli custom ya temen-temen custom kalau bisa pakai oli aslinya tapi kalau memang nggak ada pakai oli mesin motor yang baru kalau bisa misalnya ini kan sudah dibedah fungsikan kalau masih di kolkaskan harus pakai oli yang khusus buat kolkask kalau ini kan sudah dibedah fungsikan untuk penggunaan kompresor ya untuk angin-angin jadi masalah oli tidak harus pakai yang aslinya cukup pakai oli bekas mesin motor atau kalau ada yang baru malah lebih bagus dan cara pengisiannya tinggal diginikin aja pakai piling aja jangan banyak-banyak nah itu sudah cukup ini kan mesin hidup jadi bisa kecepat-kepat mungkin kongresornya atau mesinnya terus diginikin diginikan ya temen-temen biar bisa masuk semuanya sisa-sisa dipipas sini ya untuk penambahannya yang lama yang oli lama jangan di jangan di kuras cukup ditambah saja kalau pemakaian stabali ya dua minggu sekali kalau memang jarang dipakai ya cukup tiga minggu atau satu bulan sekali tapi kalau kelamaan nganggur kalau bisa jangan nanti piston di dalamnya ngancin gitu temen-temen saya cukup kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di komentar terima kasih selamat siang semoga kalau memang temen-temen punya kompresor yang seperti ini ya cara olinya fitut yang penting olinya yang penting olinya jangan sampai telat kadang yang orang bagai tinggal bagai tanpa memperhatikan olinya dalamnya itu cepat ke mancing nanti ada kelanjutan video kompresor paling rekomendasi itu seperti apa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih